Polisi menggerbek tempat judi sabung ayam di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Pelaku judi sabung yang mengetahui adanya penggerbekan oleh polisi kocar kacir dan berhasil melarikan diri. Meski tidak ada seorang pun pelaku judi sabung ayam yang berhasil ditanggar. Namun polisi mengamankan 34 unit kendaraan roda 2 milik para pelaku serta 12 ekor ayam. Aliansi mahasiswa Banyumas terlibat saling dorong dengan petugas keamanan saat menggelar unjuk rasa di depan gerbang kompleks bupati dan gedung DPRD Banyumas. Unjuk rasa mereka gelar untuk mengkritisi kondisi demokrasi bangsa Indonesia yang dinilai sedang tidak baik-baik saja. Karena tak dapat masuk ke dalam gedung Dewan, mahasiswa berpindah dan melakukan aksi di tengah jalan protokol kota Purwokerto sebagai bentuk kekecewaan dengan kondisi demokrasi di Indonesia saat ini. Akibat hujan deras, Jalan Setrawangi-Babakansari-Kiara Condong, Kota Bandung-Amblas sedalam 50 cm. Kondisi jalan tidak dapat dilalui karena amblasnya jalan semakin melebar. Warga Setrawangi berharap, pemerintah setempat segera memperbaiki jalan yang amblas dikhawatirkan akan terus melebar jika luapan air sungai tinggi berdampak tembok sungai hingga ke permukiman warga. Terima kasih telah menonton!